Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Seperti biasa Zahra Abid Collection channel tutorial Seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya kami akan membahas tentang Dapodik 2024 kembali gitu ya Nah ini kami akan berusaha untuk menjawab teman-teman Yang bertanya di kolom komentar yang tidak bisa Tidak bisa tukar akses pengguna di Dapodiknya gitu ya Nah silahkan teman-teman ini bisa disimak videonya Jangan di skip-skip supaya nanti tidak salah jalan gitu ya Karena ini nanti ada tahapan atau step yang harus dilalui Supaya bisa ketukar akses pengguna gitu Nah sekarang kita ke Dapodik dulu Kita langsung aja ke tutorialnya ya Jadi yang namanya tukar akses pengguna ini supaya apa Supaya nanti kalau ada perubahan data guru Itu kita bisa mengisinya di akun guru itu Bukan di akun operator gitu ya Jika ada perubahan data di guru itu Nah jika ingin bisa tukar akses pengguna Ini teman-teman harus kesini dulu ya Stepnya bisa disimak teman-teman Supaya nanti tidak salah jalan ya Nah teman-teman operator silahkan bisa masuk ke spdatadik dulu Ke spdatadik ya Kemudian kita langsung aja Kita eksekusi ya teman-teman Teman-teman langsung ke akun disini Lalu daftar akun dulu di cek silahkan Lalu tampilkan ya Nah pastikan ini data PTK-nya Nama PTK dan username-nya Itu sudah ada disini Ya sudah ada disini Saya yakin kalau yang PTK-nya sudah lama Itu pasti sudah ada disini Nah jika PTK-nya baru Itu harus di inputkan dulu Di operator dinas ya Nanti dari operator dinas Yang PTK baru itu akan masuk ke sini Username dan namanya Nah kemudian jika belum ada nama dan username-nya Teman-teman bisa klik tambah akun dulu disini Pilih PTK-nya Kemudian nama Nah kenapa ini tidak muncul Karena di saya kan sudah ada akun semua Tapi jika PTK baru sudah di inputkan oleh dinas Ini disini akan muncul Itu khusus yang PTK baru Oke sekarang kita berbicara yang sudah ada PTK Dan sudah ada username-nya disini Tapi tidak bisa tukar akses pengguna Nah teman-teman silahkan cari nama gurunya Dan username-nya Itu silahkan di update password-nya dulu Gitu ya Jika belum diverifikasi akunnya Silahkan bisa diverifikasi dulu Jadi pastikan akun juga sudah terverifikasi gitu Nah kemudian cara mengupdate password-nya dimana Disini ada tanda pensil ya Tinggal di klik saja disini ya Tinggal di klik saja Nah kemudian teman-teman silahkan disini Di reset password-nya ya Password itu sesuai dengan aturan dapodik harus 8 karakter Gabungannya adalah huruf besar Huruf kecil Angka dan karakter ya Karakter itu bisa add Bisa hashtag Apa namanya Bisa hashtag gitu ya Bisa underscore dan sebagainya Pokoknya untuk password Ini yang bagus itu gabungan ya Gabungan huruf besar Huruf kecil Angka dan karakter Dan itu harus minimal 8 ya 8 karakter Dari gabungan huruf besar Huruf kecil Angka dan karakter itu minimal 8 Boleh lebih Nah jika sudah silahkan klik update Ya silahkan klik update Nanti akan muncul disini Box itu sudah tersimpan Ini saya tidak update Karena memang ini hanya untuk tutorial ya Silahkan klik update Nah jika disini sudah di update teman-teman Masuk lagi ke dapodik Mohon disimak teman-teman ya Supaya tidak Salah jalan gitu Nah setelah di update Silahkan dapodiknya Tarik data Atau boleh sinkronisasi sama aja Silahkan ini di klik semua Gitu ya Diklik semua Saya tidak akan sampai ke detailnya teman-teman Saya akan hanya memberikan petunjuknya Gitu ya Silahkan ini Tarik data Nah setelah ditarik data Silahkan di repress dapodiknya Ya jadi pastikan tarik datanya selesai Atau sinkronnya selesai Kemudian repress dapodiknya Teman-teman ke GTK ya Ke guru Kemudian ke nama guru tersebut Yang tidak bisa tukar akses pengguna Contoh nih Kita klik nama guru ini Kita ke penugasan Nah ini tahap kedua teman-teman Ya setelah dari spdatadik di update Ini kita pastikan Password yang dari spdatadik Begitu ditarik data Atau disinkronkan Ini masuk ke sini Ke buat atau ubah akun PTK Nah pastikan passwordnya ini masuk ke sini Ya hasil dari update di spdatadik Itu pastikan masuk ke sini Nah ini kan sudah ada passwordnya ya Cuman kan ini disembunyikan Tetapi jika sudah di update passwordnya di spdatadik Dan sudah ditarik data dapodiknya Di sininya masih kosong Silahkan ini diketikan Password yang di spdatadik tadi Ya secara manual silahkan diketikan Tetapi dengan catatan Sama persis passwordnya dengan yang di spdatadik Itu kalau ditarik data tidak masuk Tapi kalau ditarik data masuk Ya tidak usah diapa-apakan lagi di sini Ini khusus yang tidak masuk Jika sudah ditarik data dari spdatadik Tidak masuk Di sini kosong gitu ya Silahkan diketik manual Disamakan dengan password yang ada di spdatadik Untuk guru itu tadi Nah jika di sini Sudah dimasukkan Klik simpan Gitu ya Tapi jika di sini sudah ada Yang dari spdatadik hasil tarik data Ya abaikan Nah kemudian teman-teman Setelah memastikan masuk ke sini Ini passwordnya Teman-teman langsung ke sini Ini tahapan yang ketiga ya Jadi tadi yang kedua itu di penugasan Tahapan yang ketiga Teman-teman ke pengaturan Ke manajemen pengguna Kemudian masukkan kode registrasi sekolah ya Kita oke Nah ini harus diberi yang namanya Hak akses ya Nah kemudian teman-teman ke sini Di sini nih ya Ke GTK Nah Dicari di sini nih Gurunya ada enggak Dengan emailnya Gitu ya Nah pasti setelah ditarik data itu akan muncul di sini Ya Nah kemudian di klik nama gurunya Di sini diberi yang namanya hak akses Klik tambah di sini ya Silahkan jika memang PTK di sini ya Kita pilih PTK Jika wali kelas ya wali kelas Jika hanya PTK saja Ya pilih seadanya di sini Jadi pemberian hak akses ini Supaya bisa tukar akses pengguna Silahkan di klik tambah Kalau sudah simpan Ya Nah setelah tahapan tiga ini selesai Kita tutup dulu Nah kemudian teman-teman Itu repress dapodiknya Ya di repress dapodiknya Kemudian ketukar akses pengguna Dicoba gitu ya Nah masukkan kode registrasi sekolah lagi Kita oke Baru kita cari nama gurunya Yang tadi tidak bisa akses pengguna Nah sekarang jadi bisa nantinya Ya seperti itu Nah kan sekarang bisa Sekarang bisa tampil Gitu ya Nah itu informasi dan tutorialnya Jadi Tahapannya itu ada tiga teman-teman ya Jadi tahapannya ada tiga Nah ini kan sekarang sudah bisa ya Sudah bisa ke akun guru ini Tahapannya ada tiga Yang pertama Update passwordnya Di spdatadik Dengan Delapan karakter ya Minimal Huruf besar Huruf kecil Angka dan karakter Setelah itu Tarik data dapodiknya Setelah tarik data Silahkan diecek di gurunya Di penugasan tadi ya Apakah passwordnya muncul atau tidak Kalau sudah muncul AB kan Kalau belum muncul Ketik manual Disamakan dengan spdatadik Setelah itu Ke pengaturan seperti tadi Ke manajemen pengguna Beri hak akses Sebagai PTK Atau sebagai wali kelas Intinya sebagai PTK Setelah itu Dicoba tukar akses pengguna Maka akan masuk ke sini Nah itu informasi dan tutorialnya Mudah-mudahan dengan tutorial ini Bisa membantu teman-teman operator Yang sampai saat ini Tidak bisa tukar akses pengguna Padahal ini penting gitu Oke itu saja untuk tutorialnya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat sahabat cek semuanya Terima kasih yang sudah like Dan subscribe di channel kami Silahkan jika video ini bermanfaat Bisa di-share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh